Kali ini kita akan mengkisahkan tentang seseorang yang bertemu dengan perempuan Dikisahkan ada orang yang berpergian Di tengah perjalanan ia mendapati satu rumah Yang rumah itu keluar masuk orang-orang Tiba-tiba orang masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar Seakan-akan di rumah itu ada transaksi Akhirnya orang itu penasaran ada apa di rumah itu Akhirnya dia kunjungi rumah itu, dia datangi Didapatilah rumah itu ada seorang perempuan Duduk di tempat sholat, wajahnya pucat Tampak penuh dengan kesedihan Di sekitarnya ada anak-anak kecil yang gembira riang Ada kerabat-kerabatnya Hartanya melimpah Dan ternyata orang yang keluar masuk, keluar masuk itu adalah orang yang bertransaksi jual-beli Setelah saya ketahui Dalam rumah itu hal yang demikian Maka saya puas, saya tahu Saya pulang Sebelum pulang perempuan itu berkata Wahai pemuda, jika engkau besok-besok punya hajat Datanglah padaku Insya Allah aku bisa penuhi keperluanmu Oh baik Akhirnya pulang Berselang beberapa lama Dia punya hajat Akhirnya dia pergi lagi ke perempuan itu Ketika tiba di rumahnya Ada suara Tertawa Perempuan tertawa Akhirnya dia coba ketok pintu Dia buka pintu itu Didapati Ternyata yang tertawa itu adalah perempuan yang tadi Perempuan yang dulu yang sedih wajahnya Yang pucat wajahnya Halo kak itu muda ini Wahai perempuan Alangkah anehnya ini Dulu saya mendapatimu Duduk lusuh Wajah pucat Tampak penuh kesedihan Pakaianmu kasar Lusuh, jelek Di sekitarmu banyak sekali anak-anak kerabat Namun Saat ini sekarang Saya dapati Kamu Riang sekali Bahagia sekali Penuh cendatawa Dan dimana anak-anakmu Hartamu kok Tidak ada Akhirnya perempuan itu menjawab Engkau jangan heran Engkau dulu mendapatiku Dengan wajah muram Wajah sedih Karena dulu Allah memberikan Banyak sekali Kenikmatan padaku Berupa harta Harta dulu Melimpah Setiap transaksi jual beli Allah selalu memberikan keuntungan Dapadaku Perdaganganku Selalu diberikan keselamatan oleh Allah Anak-anakku banyak Kerabat-kerabatku banyak Sehingga aku merasa Dengan banyaknya kenikmatan ini Allah ini Membiarkanku Tanpa adanya kebaikan Mengingat itu Aku sedih Khawatir Aku tidak ada Kebaikan sama sekali Di sisi Allah Sehingga Allah Sehingga Allah Istir 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 Kepadaku Memberikan segala Keperluan duniawi Akhirnya aku sedih Aku takut Sekarang Engkau dapati Bahwa aku hidup Penuh dengan kegimbaraan Tenang Karena Setelah engkau pulang Allah banyak sekali mengambil Semua yang ada pada diriku Transaksi jualanku sudah Tidak ada Anak-anakku Hartaku Semuanya sudah diambil oleh Allah Maka aku tenang Aku merasa Dengan ini Allah memberikan banyak kebaikan Padaku Akhirnya Kemudian dipulang Bercerita kepada Abdullah bin Umar Ibnu Umar Wahai Ibn Umar Saya menemu Bertemu dengan perempuan Demikian 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 Maka Ibn Umar menjawab Itu adalah Persis seperti kisahnya Nabi Ayyub Dengan sedikit perbedaan Jadi perempuan itu Merasa sedih Saat bergelimang Merasa sedih Karena khawatir Dengan nikmat-nikmat Yang diberikan Allah padanya Ia mengira Allah sedang Menjauhinya Tidak menyukainya Karena memang bisa jadi Istidroj dan segala macam Tapi ketika Banyak sekali coba-cobaan datang Perempuan itu Merasa yakin Bahwa Allah sedang Mencintainya Karena memang Dalam ujian Dalam musibah Itu Bagi orang-orang tertentu Adalah menaikkan derajat Jadi Sebagai informasi Musibah itu Hukumnya berbeda-beda Sekalipun Kejadiannya sama Tapi ketika Dihadapkan pada orang-orang Yang berbeda Maka hukumnya juga berbeda Misal Bencananya adalah Gempa bumi Misal Gempa bumi Ketika gempa bumi ini Ditimpakan kepada orang yang soleh Orang yang taat kepada Allah Itu bukan 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 Tegura Bukan lakna Tapi Ujian Kenapa disebut Ujian Karena kalau orang-orang yang sudah soleh Sudah taat Di uji Agar semakin taat Semakin soleh Tapi ketika Gempa bumi itu Ditimpa kepada orang Mu'min yang bermaksiat Itu namanya Teguran Orang mu'min Tapi rumah siah Ditegur Hei Jom Toba Kamu lho Maka siah Toba Ini tak tegur Kalau aku Gempa Biar kamu ingat Aku ditegur sama Allah Menyimpang Jalan lagi lurus Benggo dikit Lurus lagi Diluruskannya itu Pake Dengan Bencana tadi itu Kalau Gempa bumi tadi itu Ditimpakan kepada Orang-orang yang Bermaksiat Kafir Musyrik Itu laknat Itu persekot Cicilan Kesnya Kontannya nanti di akhirat Ini dicicil sekarang Di dunia Berupa Malapetaka Jadi berbeda-beda hukum Ya begitulah Dan mudah-mudahan Kita Selalu Dinaikkan Terajatnya oleh Allah Entah Dengan cara apa Dan yakinlah bahwa Allah sebaik-baik Mengatur cara Allah sebaik-baik Memiliki cara Maka kita Mandut sajalah Kita pasrah Ketika ada Ujian Ayo kita sabar Ketika ada nikmat Ayo kita bersyukur Ketika ada nikmat 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 Ketika ada nikmat